Anda kembali di Good Morning, wabah virus corona tidak cuma mengancam kesehatan tubuh kita, tapi juga kesehatan keuangan kita. Berbagai kebutuhan ekstra seperti alat kesehatan, vitamin, dan stok makanan membuat pengeluaran jadi bertambah. Ya apalagi kondisi keuangan bakal semakin sulit bagi mereka yang pendapatannya berkurang atau bahkan hilang akibat wabah virus corona. Berikut beberapa tips mengelola keuangan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kalau kita tahu corona akan ada sampai kapan, maka hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana keuangan kita tetap sehat, sama seperti tubuh kita harus sehat. Penghasilan besar, tapi nggak bisa mengaturnya? Sama saja. Maka berikut beberapa hal yang bisa Anda terapkan sesuai dengan pola hidup Anda dalam mengelola keuangan pribadi saat pandemi. Perencana keuangan Nofritas Savitri mengatakan hal pertama yang bisa dilakukan adalah Satu, susun rencana keuangan dengan rinci dan perketat pengeluaran. Hitung dengan teliti berapa penghasilan kita dan susunlah skala prioritas. Kita bisa membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah pengeluaran wajib seperti jicilan, zakat, iuran kesehatan, dan lain-lain. Kedua, pengeluaran atas kebutuhan seperti pakaian, investasi, hingga cemilan. Dana untuk pos ini harus dialihkan atau setidak-tidaknya ditekan agar pengeluarannya lebih irit. Dua, jalankan rencana keuangan dengan tepat. Misalnya jika Anda biasa menganggarkan dana belanja bulanan sebesar 1 juta rupiah, dan kini angka itu ditekan menjadi 800 ribu rupiah saja, jalankanlah dengan konsisten. Stop berbelanja barang-barang yang kurang diperlukan. Tiga, pintar dan berhemat. Manfaatkan promo, misalnya gratis ongkos kirim dari toko online ataupun diskon. Jika membeli lebih banyak, akan lebih murah. Perhatikan apakah budget kita mencukupi atau bisa menutupi dan seberapa urgent barang itu. Empat, sisikan dana cadangan tunai untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan mendadak untuk kebutuhan satu minggu. Hal ini bertujuan mengurangi frekuensi ke ATM agar Anda tidak perlu sering keluar rumah. Terakhir, bolehkah berhutang ketika saat pandemik seperti ini? Boleh saja, asal Anda yakin bisa membayar atau menyicilnya. Seperti menggunakan gaji bulan depan, tapi harus diingat. Gaji tersebut juga akan Anda pakai untuk hidup bulan selanjutnya. Itulah tadi tips-tipsnya. Kita tahu kondisi keuangan setiap orang memang berbeda-beda. Tapi inti konsepnya bisa Anda coba. Saya dari Sanasari, Soni Sulistiono, Jakarta.